Di antara kalian yang nonton, siapa nih yang memfavoritkan Notch Fetiver? Kalau ada, gue bakal kumpulin 8 buah parfum Fetiver Based Fragrance yang dalam koleksi gue dan gue tuh sangat-sangat menyukainya, guys. Bagi kalian yang penasaran, check this out. Oke guys, balik lagi sama gue, Indofrax. Dan di video kali ini, gue bakal memberikan atau gue bakal nge-mention 8 buah parfum yang memiliki aroma Fetiver yang sangat-sangat fantastik. Dan gue tau, di luar sana tuh banyak banget aroma Fetiver dalam dunia parfum yang bisa kalian jelajahi. Namun list kali ini tuh gue susun berdasarkan koleksi gue pribadi. Fetiver adalah esensial oil wangi yang sangat dibutuhkan bagi kalian orang yang suka dengan wangian parfum yang kecium maskulin. Gimana enggak, guys? Disitu lo bakal dapetin aroma dari earthiness atau earthy yang kesannya tuh bau kayak bau tanah gitu, guys. Begitupun dengan aroma woody atau kayu yang bisa lo dapetin dengan mudah dengan DNA Fetiver ini sendiri. Begitupun dengan arah dari green yang lo bakal rasain dia tuh fresh, dia tuh cutting banget, dia tuh sharp banget. Namun dia lebih ke DNA dengan tumbuh-tumbuhan hijau atau seperti dedaunan atau seperti rumput, guys. Pokoknya tanaman yang berwarna hijau yang bisa lo temukan di sekitar kalian. Dengan aroma Fetiver ini ada satu wangi yang gue sangat gemari dan itu tuh gue udah rasakan sendiri, guys. Yaitu aroma smokiness yang percaya atau enggak. Dia tuh bakal muncul dan kerasa seperti ada sesuatu yang terbakar gitu. Dan itu tuh menambah kesan maskulin dalam satu parfum. Dan jangan lupakan dengan sensasi soapiness-nya yang dimana lo bakal dapetin aroma seger, bersih gitu. Sangat-sangat fresh. Dan itulah beberapa aroma yang bisa lo dapetin dalam Fetiver itu sendiri, guys. So, budget gue udah panjang banget. Sekarang kita masuk aja ke dalam list gue di nomor ke-8. Dan gue bakal mulai dulu dari niche fragrance. Di nomor ke-8 gue bakal buka dulu dengan parfum yang satu ini, guys. Dari House of Creed. Ini adalah Creed Original Fetiver. Dan lo bisa lihat sendiri, juice gue. Ini tuh udah tinggal dikit banget, namun gue tuh irit-irit. Karena menurut gue, secara jujur, gue tuh nggak bakal lagi untuk beli parfum ini. Karena dia tuh DNA wanginya udah banyak bisa lo temukan di parfum yang lain. Seperti contohnya, Mugler Cologne. Itu tuh lo bakal temukan vibe yang mirip dengan parfum ini. Namun kenapa sampai parfum ini tuh gue taruh di dalam list kali ini? Karena ini tuh adalah salah satu wangi parfum Creed yang paling clean dan yang paling fresh. Dan yang paling soapy yang bisa gue temukan dengan mudah dalam line-up Creed itu sendiri, guys. Fetiver, Bergamot, dan juga Ginger adalah beberapa notes yang bisa lo dapetin di Creed Original Fetiver ini. Ini tuh adalah salah satu parfum yang sangat-sangat gue suka. Dan bisa kalian lihat, juicenya udah dikit banget. Itulah sebabnya kenapa gue masukkan parfumnya ke dalam list gue kali ini. Karena gue tuh sering banget untuk pakai parfum ini. Dari lini Creed, ini adalah salah satu favorit gue, guys. So, Original Fetiver dari Creed gue taruh di nomor kegelapan. Dan sekarang kita masuk di nomor ke tujuh. Dan di nomor ke tujuh ini gue bakal nge-mention satu buah parfum dari House of Manchera. Dan ini adalah Manchera Fetiver Sensual. Yes. Ini tuh parfum yang didominasi oleh wangi citrus dan juga Fetiver. Dan juga Fetiver yang ada di parfum itu, dia kesannya tuh earthy banget. Walaupun dia tuh earthy, karena udah perpaduan dengan berbagai macam citrus notes yang emang juicy banget di opening. Dia tuh bakal mendeliver kesan dari fresh and clean at the same time. Lo bakal dapetin juicy banget di openingnya. Ini tuh parfum yang sangat-sangat gue adore, guys. Walaupun sebenernya wangnya tuh sangat-sangat simple. Very-very easy to wear. Dan ini tuh adalah salah satu dari lini Manchera yang gue tuh bakal rekomendasiin kalian untuk kalian blind buy. Bisa kalian gunakan dengan sangat mudah, dimanapun itu yang bakal kalian pake, guys. So, Fetiver Sensual. Ini tuh adalah salah satu wangi Fetiver yang paling safe, yang pernah gue sniffing dalam dunia parfum. Dan sekarang kita nyaksin nomor ke-6. Dan di nomor ke-6 ini, gue bakal nge-mention yaitu salah satu parfum Fetiver yang paling smooth, yang pernah gue sniffing. Yang paling memiliki karakter DNA-nya yang sangat-sangat kuat, guys. Yes, ini adalah Byredo dan this is Baldafric. Yes, guys. Baldafric. Ini tuh adalah salah satu wangi Fetiver yang ketika gue sniffing pertama kali, gue tuh takjub dengan keindahannya. Ini tuh enak banget. Ya, wangi Fetiver yang dimix dengan lemon dan juga beberapa unsur floral dan creamy accord yang membuat parfum ini tuh menjadi sangat unik, gitu. Ini tuh yang membuat gue tuh happy dan sangat-sangat menyenangkan, gitu, ketika gue sniffing dengan Byredo Baldafric ini, guys. Lo wajib untuk cobain. Dia tuh sangat-sangat easy to wear, guys. Bisa kalian gunakan dimanapun dan kapanpun. Walaupun longevity-nya nggak terlalu baik, namun dengan respray, masalah itu tuh langsung solved. Baldafric di nomor ke-6 gue. Dan sekarang mari kita next. Dan sekarang kita masuk di nomor ke-5. Ini adalah list niche perfume yang gue tuh gemari dengan yang namanya wangi Fetiver-nya, guys. Dan di nomor ke-5 ini, ini adalah wangi Fetiver yang paling gue adore, yang paling gue gemari dalam niche perfume. Easy, dia tuh wanginya emang betul-betul the real Fetiver. Dia tuh green, dia tuh smoky, dia tuh earthy. Enak banget, guys. So, ini adalah Nishane Sultan Fetiver. Yes. Sultan Fetiver adalah salah satu wangi parfum yang memiliki tiga unsur Fetiver yang kecampur jadi satu di dalamnya, guys. Di mana lo bakal dapetin Java Fetiver yang pertama, yang kedua Hethian Fetiver kalau nggak salah, dan yang ketiga Bourbon Fetiver. Ya, dari ketiga macam Fetiver itu, di mix menjadi satu, lo bakal dapetin parfum yang ini, guys. Gue bakal sebut ini adalah the perfection of Fetiver yang bisa lo temui dalam dunia parfum. Khususnya untuk niche perfume. Dia tuh earthy, dia tuh smoky, dia tuh green, dia tuh woody, guys. Betul-betul classy on the bottle. Ini adalah parfum yang wajib untuk kalian coba atau kalian miliki, guys. Bahkan ada beberapa wanita di Instagram yang gue pantau. Ya, mereka sangat enjoy dengan yang namanya Sultan Fetiver. Walaupun sebenernya, dari arah wanginya pun, ini tuh kecium sangat-sangat maskulin, guys. Oh my God, ini tuh enak banget. Sultan Fetiver, gue tau di nomor kelima, sekaligus menjadi nomor pertama dalam niche fragrance untuk versi wangi Fetiver sekarang ini. Dan sekarang kita masuk untuk versi desainernya, dan kita masuk di nomor keempat tentu aja. Jika kalian mencari Fetiver yang kesannya tuh modern dan clean, soft, inoffensive, gue sangat menyarankan kalian tes dengan parfum terbaru dari John Farfettos ini, guys. Ini adalah John Farfettos 20 Artisan. Parfum itu adalah parfum yang memiliki dominasi wangi Fetiver, yang dia tuh paling inoffensive dalam list gue, guys. Ketika lo nyium parfum ini, lo bakal dapetin berbagai macam unsur note. Seperti Fetiver tentu aja, orange, lo bakal dapetin peppery, lo bakal dapetin sensasi woodiness di dry down-nya. Namun yang bakal gue sorot yaitu opening-nya, di mana lo bakal langsung dapetin sensasi dari orange Fetiver, yang menurut gue sangat-sangat smooth, dan bahkan dia tuh soft banget, sehingga gue nggak menyarankan kalian untuk underspray. Ini tuh kalau lo pake, harus di atas 10 spray, agar lo bisa dapetin wave-nya, dan lo nggak perlu capek-capek untuk rispray, walaupun sebenernya rispray menjadi jawaban. So, guys, ini tuh bagus banget, lo aja mencoba-cobain, walaupun gue tuh nggak terlalu terkesan. Kalau gue bandingan sebelahan dengan Artisan Pure, gue lebih memilih Artisan Pure, walaupun untuk kategori Fetiver Fragrance, ini tuh not bad menurut gue. Dan sekarang kita masuk di nomor ketiga. Di nomor ketiga ini gue punya parfum desainer yang harganya tuh murah, di bawah Rp500.000, Rp400.000-an. Dan yang kedua yaitu dia tuh memiliki niche quality, tanpa banyak macut. Lagi ini adalah Lalique Ancranois Sports. Oh my God, ini tuh enak banget. Gue bakal dapetin sensasi yang sangat-sangat maskulin, ada kesan sedikit alam terbukanya, guys, walaupun gue tuh lebih condong ke Fetiver-nya yang lebih dominan. Dimana di opening-nya lo bakal dapetin Fetiver, Cypress, dan juga Grapefruit. Dan dari antara tiga notes itu, tentu aja Fetiver yang paling dominan banget. Dan tebak, ini tuh adalah salah satu note Fetiver yang ada di dalam desainer fragrance yang paling gue gemari. Dan gue sangat merekomendasikan parfum ini bagi kalian yang seorang newbie, beginner, atau pemula yang pengen untuk naik kelas dalam soal taste, atau cita rasa, atau selera hidung. Ini tuh adalah parfum yang cocok banget untuk dijadikan sebagai pengenalan gitu sebelum kalian step untuk lebih jauh ke niche fragrance. Hmm, pasti di nomor kedua ini ada Tom Ford Grey Fetiver. Dan lo salah. Ya, ini adalah Golang Fetiver Extreme yang menurut gue lebih bold, lebih punch daripada Tom Ford Grey Fetiver. Dan itulah sebabnya gue bakal konfirmasi, guys. Lo nggak bakal dapetin Tom Ford Grey Fetiver di dalam list gue kali ini. Golang Fetiver Extreme adalah wangi Fetiver yang menurut gue sangat-sangat berkelas banget. Dia tuh smooth banget dengan kesan Smoky Fetiver. Sedikit earthy. Lebih banyak kan dengan arah green juga, guys. Ini tuh adalah salah satu heaven bagi kalian yang suka dengan yang namanya aroma Fetiver. Dan yang di tangan gue ini adalah botol kemasan lama dan juga tester. Nggak ada cap-nya. Mungkin kalau kalian bakal berburu parfum ini, lo bakal dapetin botol yang seperti kayak ini. Ya, gue baca-baca dan gue liat review. Katanya wanginya tuh mirip dan performernya itu nggak ada bedanya. Cuma diganti kemasannya aja. Sehingga gue tuh sangat-sangat solid untuk bakal merekomendasiin ke kalian untuk cobain Golang Fetiver Extreme. Ini tuh sangat-sangat keren, guys. Dengan jusnya yang sangat-sangat green, kelihatan begitu bold dan kelihatan begitu extreme menurut gue, oke? Itu sangat-sangat baik, guys. Very-very good fragrance dari Golang. Dan kita masuk di nomor pertama. Parfum favorit gue dari Theos of Designer Fragrance yang menurut gue Fetiver-nya tuh adalah next level, oke? Fetiver yang paling enak. Dan bagi kalian yang udah ikutin gue secukup lama, kalian udah tau persis di nomor pertama ini, ya ini adalah Terre d'Hermes. Yes. Kalau lo ingat dengan channel Indofrax, tentu aja lo ingat dengan yang namanya Terre d'Hermes. Gue tuh adalah seseorang yang menjadi fan berat dengan parfum ini setelah bertahun-tahun, guys. Dibuka dengan wangi bitter orange dan juga, of course, dengan sensasi earthiness, Fetiver. Salah satu kedasiatan dari Fetiver yang bisa lo temui di dalam dunia parfum khususnya desainer, ya ada di Terre d'Hermes ini, guys. Sehingga gue tuh sangat-sangat muda. Very easy buat gue untuk pilih Terre d'Hermes. Gue taruh di nomor pertama gue. Ya itu dia, guys. Delapan buah parfum Fetiver-based fragrance yang menurut gue sangat-sangat amazing dalam koleksi gue. Jika gue tuh kelewatan sesuatu atau menurut kalian lo gak setuju dengan pilihan gue ataupun kalian mempunyai pilihan sendiri, silahkan tulis hal tersebut di kolom komen di bawah dan kita bakal diskusikan bersama-sama. Dan sekali lagi, untuk thank you so much bagi kalian yang udah nonton video gue, jangan lupa untuk tetap support gue dengan cara like, share, subscribe, dan tentunya kita bakal ketemu di next video, and keep spending good. Ciao.